Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Crypto yuhuuu ha 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 woy apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris ha 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 woy pasti kalau kalian lihat saldo kalian ini waduh pada panik semua ini turunnya luar biasa banget apalagi BNB ini kerasa banget nih tapi tetap Solonan ini melawan arus lah ya dari kemarin memang altcoin dan bitcoin itu lagi naik kemudian altcoin lagi merah si Solonan tetap hijau ha 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 saya BNB nih uh kerasa banget saya punya 23 BNB kerasa banget jadi kalau turun kemarin tuh ada berapa gitu ya sekarang aduh sama ini nih 4B 4Tube ini 4Tube ini saya 172 juta tinggal 100 100 juta jadi 72 juta masih sangkut yang enak adalah Solonan nih Solonan gurih banget nih oke sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 Tron nah bagaimana caranya bang gampang banget kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Ardeno Crypto nah disini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan pengumuman giveaway itu akan dilakukan pada bulan September ini untuk tanggal dan waktunya masih saya rasiakan oke jadi tetap stay on terus di grup Ardeno Crypto oke seperti biasa saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan kriptokrasi kedepannya nah jadi kan semalam itu sekitar jam berapa kalau gak salah jam 10 lah ya jam 10 malam itu saya ngeliat Bitcoin itu sampai 42.000 atau 43.000 ya dan disitu juga saya kaget kok bisa dalem banget begini ya biasanya kan gak turunnya gak sekaligus langsung 40.000 udah dibayangin dari 52.000 paginya itu 52.900 kalau gak salah pernah tertingginya kemudian dia stay on terus di area 51.000 kan Bitcoin eh tau-taunya jam berapa semalam itu saya liat waduh sampai 42.000 sampai 43.000 42.000 ini pukulan pukulan terdalem banget ini oke ini datang dari Sek Thailand bermaksud untuk mencabut lisensi operasi pertukaran kripto Huobi nah jadi disini apakah ini salah satu food dari Bitcoin yang membuat harganya semalam itu sampai 43.000 ya kalau kita liat di CoinMarketCap jadi bursa Huobi Global adalah Huobi Pro ini adalah peringkatnya nomor 2 ya disini nih liat nih nomor 2 ya walaupun dia urutannya kapit pasaran selama 24 jam nomor 4 tapi dia peringkatnya adalah nomor 2 nih kalian bisa liat ya jadi ini mungkin terpengaruh ya karena nomor 1 ini Binance jadi salah satu exchange terbesar yang ada di dunia ini oke Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand untuk sementara menanggukan layanan cabang lokal pertukaran kripto Huobi Pro dan merekomendasikan pencabutan izin operasinya dengan Kementerian Keuangan dengan penangguan yang berlaku Huobi telah diberi waktu 3 bulan untuk mengembalikan semua aset kepada klienan jadi disini kata pemerintahan seknya di Thailand lah ya bahwa Huobi Pro ini telah melanggar kepatuan yang ada di negara mereka tersebut dan penyelidikan ini dimulai itu pada bulan Februari 2021 ya setelah dilaporkan gagal memenuhi persyaratan peraturan yang ditatukan oleh pihak berunang Huobi telah diberi perpanjangan hingga akhir Agustus 2021 berdasarkan permintaan Bursa meskipun sudah diperpanjang selama 5 bulan jadi tetap pemerintahan dari Thailand atau seknya itu tetap akan menutup perdagangan Huobi Pro di negara mereka dan kewajiban dari pelabung Huobi Pro ini agar mengembalikan semua aset dari investornya dengan waktu yang sudah ditentukan selama 3 bulan jadi kalau misalkan mereka melanggar lagi mungkin ada beberapa lagi hukuman yang diberikan oleh seks dari Thailand tersebut oke lanjut nah kemarin kan itu di tanggal berapa ya tanggal kemarin tanggal 7 atau tanggal 6 ya tanggal 7 itu negara El Salvador secara resmi menyatakan bahwa saat itu mereka langsung menggunakan Bitcoin atau kripto karansi sebagai alat pembayaran di negara mereka dan di saat itu juga malamnya semalam ya harga Bitcoin setelah kenceng paginya sampai hampir mendekati 53.000 dan malamnya ternyata ada bom yang sangat besar untuk turjun ke bawah jadi eh udahlah jadi berimbang lah paginya 52.900 malamnya 42.000 atau mungkin begini ya karena beberapa bulan kemarin terakhir ya itu mungkin marketnya jenuh kan biasanya di area 30.000 kemudian 29.000 31.000 paling kenceng kan mungkin pemain-pemain besar Bitcoin ini mereka ketika kemarin harganya sampai 52.900 mungkin mereka sudah TP semua disana mungkin salah satunya mungkin itu juga atau atau memang si Bitcoin mau turun ya ya itu analisa saya aja tapi kan gak tau ya mungkin karena salah satunya dampak dari itu juga oke ini datang dari McDonald's sekarang menerima Bitcoin tetapi hanya di El Salvador nah jadi ini berita baik buat Bitcoin di negara El Salvador yang kemarin sudah mereka merismikan Bitcoin sebagai alat pembayarannya dan saat itu juga McDonald's menerima pembayaran makanannya pemesan pemakanan di McDonald's itu bisa menggunakan pembayaran dengan Bitcoin wow mantap banget padahal di hari itu juga si El Salvador ini dia membeli ini loh 150 Bitcoin jadi total yang punya di negara mereka ada 550 Bitcoin yang dimiliki oleh negara El Salvador ini mantap banget sebenarnya tapi curiga juga mungkin kan kemarin kan dia beli 150 tapi sebelumnya kan dia beli udah pernah beli ketika harga di area 32 ribu atau 31 ribu gitu loh si naib bukel ini beli apakah dia di TP juga ya kemarin ketika 52.900 gak tau ya oke kita tunggu aja apa jangan-jangan itu juga kita kan gak tau ini pemain-pemain besar sebenarnya yang tau ini nah ini datang dari informasi koin Solana salah satu koin terbaik yang saya miliki bul Solana sebagian besar telah mengabaikan risiko of revolution karena aset blockchain melampaui level harga tonggak sejarah lainnya nah jadi ini Solana ini kenaikannya di tahun ini aja sampai 6.100% loh kenaikannya bahkan hampir mendekati 200 dolar kalau gak salah kita lihat tadi ya dan di antara koin-koin yang lain kalau kita lihat Solana ini melawan arus dari kemarin ya coba kita lihat di mainannya nah tuh liat tuh di Binance ini liat nih yang lain tuh pada bedara semua pada merah semua terutama BNB dan Volcadot serta mana yang yang gembong-gembong nah Cardano nih liat nih Cardano aja sampai 2,5 sampai 11% minusnya loh sedangkan Cardano dari kemarin itu udah kenceng banget sampai kemarin 30-an persen 30-an persen kenaikan ini liat nih kalau kita lihat candlesticknya hijau semua ya hijau semua kemudian liat BNB nih dalam banget tuh apa lagi mau liat Cardano nih Cardano liat tuh apa lagi koin-koin favorit kalian nih dog-dog nih nah tuh liat jadi berlawanan arus semua dari Solana Solana melawan ini ya oke kalau kita lihat di trading view nih liat nih Solana pengacang banget ya candlesticknya sampai hijau semua rata-rata jadi dia pernah setway sebentar disini kemudian setway lagi dan BAM lagi terbang lagi bahkan dia hampir mendekati di area 220 dan saat ini support yang kuat adalah di harga 159 USD karena sebelumnya ini ya kalau kita lihat ya Solana ini yang membentuk double bottom sebenarnya di bawah ini ketika bulan Juli bulan Juli sampai dengan bulan Agustus ya tuh liat dia membentuk double bottom jadi arti double bottom menandakan bahwa trend itu adalah trend trend bulis wow kenceng banget ini Solana pasti kalian sel banget ketika kemarin itu sebenarnya masih bulan akhir Juli Pak Agustus ya awal Agustus ya itu harganya itu masih 300-400 ribu gitu eh tau-tau sekarang nah sampai 2 juta setengah 2 juta 700 wow kalau kalian punya di video saya sebelum ya kalau kalian punya 20 koin Solana aja kemarin udah rasanya bagaimana ya karena di tahun ini gila-gila banget ya jadi dari harga saya tahunya waktu itu masih harga ribuan lah ya puluhan ribu lah mungkin sekitar 22 ribu saya bertahunya eh tahunya dia kencang banget setelah itu sampai dengan saat ini dia pernah setway sebentar disini-sini yaudah habis itu bam teledak lagi kalau kita lihat di coin market cap nah peringkat Solana ini ada di peringkat 7 di atasnya Dogecoin tadinya Dogecoin berada di bawahnya Solana di atasnya Solana kayaknya sebentar lagi juga dia bakal geser XRP nih ya kalau dia naik-naik terus ini ya ini sekarang nih 735 triliun ya sedangkan Ripple atau XRP ini 751 triliun ya cikup hitungan jari lagi jitungan jari pada triunan ini ya gila banget ya orang yang beraset di crypto ini luar biasa banget ini Bitcoin sampai 12 ribuan loh 12.595 99 triliun segimana duitnya itu ya orang-orang jadi sekarang ini orang-orang kaya orang-orang perusahaan besar itu dia aset mereka bahkan separoh seperti ini ya mikro strategi itu dia memiliki berapa ratus ribu Bitcoin gitu bayangin kalian berapa ratus ribu coin 100 ribu berapa gitu Bitcoin-nya jadi kalau misalkan harga itu sampai 1 miliar aja 1 miliar per coinnya waduh gak tau gimana perusahaan itu ya jadi untung banget mereka jadi sekarang ini berbondong-bondong perusahaan-perusahaan besar itu memiliki Bitcoin hampir rata-rata bahkan dari bank saja bank-bank besar di dunia itu diindikasi mereka memiliki Bitcoin wow mantap banget jadi satu kata dari saya tetap hold mau gimana juga yaudah yaudah lah memang begitu lah biasa itu namanya naik turun biasa saya sangkut 70-72 juta sama si Dogecoin aja udah biasa gak apa-apa lah ya kalau memang lagi market biris gini kalau memang ada dana lagi silahkan ambil tapi kalau gak ada dana lagi gak usah dilihat lihat lah marketnya oke mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua ingat ingat semuanya adalah disclaimer on dan dior kenapa? karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati